Pemirsa peduli lingkungan agar selalu terlihat bersih, terkhusus aliran anak sungai. Kodim 0419 Tanjab beberapa waktu lalu melaksanakan kegiatan gotong royong bersama masyarakat. Kali ini, Kodim 0415 Tanjab membersihkan aliran anak sungai paritua. Kegiatan positif Kodim 0419 Tanjab ini disambut baik oleh sejumlah masyarakat sekitar aliran sungai paritua. Kabupaten Tanjung Jepung Barat terkhusus di dalam kota Kuala Tunggal terkenal akan aliran anak sungai. Guna menjaga aliran anak sungai tetap terjaga dan bebas dari sampah. Kodim 0419 Tanjab melakukan aksi gotong royong bersihkan aliran sungai paritua. Terlihat beberapa waktu lalu, personil Kodim 0419 Tanjab bersama Menwa serta masyarakat sekitar turun langsung membersihkan aliran anak sungai paritua. Dengan penuh semangat, para anggota Kodim 0419 Tanjab bersama masyarakat membersihkan aliran sungai paritua. Sampah di sungai langsung diangkut menggunakan kendaraan yang telah disediakan. Salah satu warga sekitar, Mahmudin mengatakan, dirinya sangat mendukung aksi gotong royong membersihkan aliran anak sungai paritua ini. Sebab kegiatan ini membuat aliran sungai paritua terlihat bersih dan asri. Ia berharap ke depan kegiatan dapat dilakukan minimal satu bulan sekali, baik yang dilakukan Kodim 0419 Tanjab maupun instansi lain di lingkup Pemkap Tanjab Barat. Warga sekitar ini menanggapannya positif ya Pak ya. Sebagian-sebagian itu ada juga yang berpartisipasi kan, berbantu kan. Sebagian yang ada di rumah-rumah ini kan ikut juga bantu kan. Sekalian kita menjaga lingkungan sungai kita di sepai bersih. Iya, sepai bersih ya. Karena kan waktu itu kemarin sudah dikeruk kan. Jadi sampah-sampahnya itu tepian itu. Jadi itu sudah dipilih-pilih, dibuangin lah ke TPS ini kan. Berarti pas tengok Kodim gotong royong itu, anggota Kodim kita mendukung lah ya? Mendukung Pak, sangat mendukung. Hampir dihitung sekompi juga turun kan. Banyak juga dia. Sampai yang tua-tua yang muda-mudanya, anggota Kodim turun ke lapangan juga. Berarti harapan kita mungkin ada setiap sebulan sekali atau seperti apa kalau untuk nilai pembersihan lingkungan? Kalau pembersihan lingkungan, kalau boleh, kalau bisa sebulan tuh. Ada memang, sekalilah minimal, paling tidak ada kegiatan. Walaupun dari Kodim maupun dengan orang-orang itu ya, pemerintah lainnya. Entah dari Kodim, entah dari masyarakat kan, dan biar dari tenturan, atau karakterunah lah, segala macam gitu kan. Sementara itu, Ketua RT 20 Kelurahan Patunas, Nur Helmi, menyambut baik kegiatan ini. Karena dinilai dapat membantu mencegah terjadinya banjerob di sekitar kawasan tersebut. Menanggap C-nya lebih bagus, Pak. Karena botong royong itu memang kita perlukan untuk membersihan air. Kalau bisa tuh, 15 kali diharuskan itu, Pak. Karena yang sampah-sampah yang kita ini kan ngalir terus, karena air pasang, air surut. Sampahnya, kalau tidak dinaikkan, akan ditambah dangkal. Berarti kita sangat mengapresiasi lah kegiatan Kodim kemarin. Dalam kesempatan ini, Dandim 0419 Tanjap, Letkol Dwi Sutaryo mengatakan. Pihaknya sejak beberapa hari terakhir, sudah melakukan kegiatan gotong royong. Salah satunya pembersihan aliran anak sungai paritua ini. Pertama, pembersihan pasar, pembersihan tanggungan air. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.